Intro Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini, kita segera bergabung dengan Brigadir Satria, anggota NTM Cikolantos Polri yang saat ini berada di Cililitan, Jakarta Timur. Brigadir Satria, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Pada kesempatan sore hari ini, saya berada di kawasan Simpang, Cililitan, Jakarta Timur, di mana lau lintas menjelang akhir pekan dan juga mulai masukinnya jam pulang perkantor. Jika dapat saya gambarkan, untuk peningkatan volume arus kendaraan masih terus terjadi dari berbagai arahnya, baik kendaraan dari arah Keramat Jati atau dari arah Paserebo yang akan menuju ke arah Kampung Melayu maupun yang akan menuju ke arah Rawah Mangun cukup ramai dengan hambatan kendaraan berkisar 5 hingga 7 kendaraan ke belakang selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Kami himpau kepada anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis top, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk lau lintas dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Halim maupun yang akan berbelok menuju ke arah Keramat Jati, masih terbilang ramai lancar dengan kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 50 hingga 60 km per jam agar para pengendara dapat tetap menjaga batas cepatan maksimal kendaraan anda mengingat di persimpangan ini cukup dekat dengan pusat perbelanjaan dan juga pasar tradisional dimana banyaknya penyeberang jalan yang berlalu-lalang yang perlu anda antisipasi. Sementara untuk lau lintas dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Keramat Jati maupun yang akan berbelok menuju ke arah Kampung Melayu cukup padat dengan perlambatan kecepatan terjadi menjelang maupun setelah traffic light dan juga ini dikarenakan banyaknya angkutan umum yang berhenti di sisi jalan untuk menaikkan dan juga menurunkan penumpang agar para pengendara dapat tetap bersabar tetap ikuti arah bertugas kami yang berada di lapangan. Namun untuk lau lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Kampung Melayu maupun yang akan berbelok menuju ke arah Keramat Jati masih dalam keadaan kondusif normal. Selain itu juga bagi anda para pengendara yang akan menuju ke arah Kampung Melayu, Cawang maupun ke arah Pancoran untuk penerapan ganjil-genap masih berlangsung di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas sementara kendaraan berplat nomor genap di persilapan menggunakan jalur atratif lain sesuai dengan tujuan anda. Selain itu juga untuk Operasi Zebra Jaya 2023 yang digelar di Tlantas, Polda Metro Jaya juga masih terus berlangsung hingga tanggal 1 Oktober mendatang terkait dari itu kami himpok kepada seluruh elemen masyarakat maupun para pengendara dapat tetap melengkapi kelengkapan sebuah kendaraan anda sebelum anda melakukan perjalanan serta dapat tetap ikuti aram petugas kami rambu-rambu lau lintas dan juga dapat meningkatkan kebiasaan diri dalam tetipan berlau lintas dimanapun anda berada, ada atau tidak adanya petugas kami di lapangan maupun ada atau tidak adanya titik kamera atlet kami di lapangan demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketetipan berlau lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silahkan hubungi kosenter kami di 15669 dan juga melalui SMSenter kami di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan simpang, jelilitan, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktifitas, dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Brigadir Satria, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas.